Pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci, karena tidak mungkin dikarang oleh manusia. Waktu setiap orang yang mendapat hidayah jelas berbeda-beda, jalan atau peristiwa yang dilalui pun tidak pernah sama. Video sebelumnya, kami sudah pernah membahas kisah mu'alaf Stefi yang bimbing oleh Dondi Tan. Kali ini, kita akan membahas kisah mu'alaf yang dialami aktivis Dondi Susanto atau akrab wisapa Koh Dondi Tan. Koh Dondi Tan butuh tujuh tahun hingga akhirnya meyakini Islam sebagai keyakinan serta kitab suci Al-Quran padomannya. Koh Dondi menceritakan perjalanan spiritualnya sebelum memutuskan jadi mu'alaf. Ia mengatakan awal mula berikrar dan mengucap dua kalimat syarat pada 2014 setelah mempelajari kitab sebelumnya dan dirasa Al-Quran adalah sebenar-benar kitab yang disucikan. Dikutip dalam kanal Youtube Rukun Indonesia. Setiap agama kan pasti punya landasan. Landasannya itu kan pasti kitab suci. Pada waktu kita mempelajari kitab suci kita, itu kan kita harus paham benar nih. Pertama itu logis enggak gitu. Masuk akal enggak gitu ya maksudnya. Kemudian bertentangan enggak dengan sains atau ilmu pengetahuan. Kalau dua itu ternyata dilanggar atau tidak terpenuhi, berarti kan menurut saya itu enggak bisa disebut sebagai kitab suci. Hingga akhirnya Koh Dondi mempelajari ulang kitab suci di agama sebelumnya selama tujuh tahun. Barulah ia menemukan banyak ketidaksesuaian antara isi kitab dengan realita kehidupan sejak dulu hingga ilmu pengetahuan pada masa sekarang. Pada waktu saya sebelum bersahadat, saya kan mempelajari ulang nih ya. Sebab-sebabnya saya sudah sering cerita lah di channel-channel yang lain lah ya. Tapi pada waktu saya mempelajari ulang, ternyata kitab yang saya anggap suci pada waktu itu, ternyata buat saya kok ternyata malah hasilnya malah tidak logis gitu. Tidak 100 persen, tetapi banyak yang tidak logis. Koh Dondi mengatakan, semua yang dipelajari dan temukan benar-benar jauh serta berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kitabullah sendiri menjelaskan secara rinci terkait kehidupan hingga ilmu pengetahuan luas yang belum bisa dipecahkan manusia. Lebih lanjut, Koh Dondi makin meyakini bahwa Al-Quran tidak dikarang oleh manusia. Namun, semua penjelasan dan yang tertulis di alam langsung dari Allah SWT. Kemudian dikumpulkan dan menjadi peramah manusia untuk kehidupan di dunia hingga akhirat. Saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci. Karena tidak mungkin dikarang oleh manusia. Karena manusia kalau mengarang ini dia butuh alat. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak punya alat apa-apa. Buro-buro alat yang istilahnya sederhana. Mikroskop tidak punya, teleskop tidak punya. Kok bisa ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Tidak cuma di masalah embriologi, geologi, astronomi. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan itu ternyata Al-Quran sejalan. Nah itu yang membuat saya mengambil keputusan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Yang benar-benar suci. Wa allahu alam bisoab.